Kyrsus menetapkan bahwa Kyrsian Pol FS ya diduga melakukan penanggaran yang terkait penyakit masalah ketidak profesional di dalam olah TKP. Oleh karanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbimopori. Ini masih berproses sekarang. Sekalian ini masih berproses. Mereka minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau Kyrsus fokusnya menyakit masalah penanggaran kode etik. Kalau tim Kyrsus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik, ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada setilahnya update yang terbaru, baik dari inspektorat khusus maupun Kyrsus, nanti akan bisa mengembalikan. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait proses ini akan dibuka secara terang beneran dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara juridis, harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat dipercidangan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!